Halo teman-teman semua, kenalin aku Damilia and welcome to my youtube channel cerdas bersama Damilia Diketahui matriks-matriks ada J, K, L, dan M Lalu kita sudah menentukan masing-masing matriks eselonnya dan masing-masing matriks eselon tereduksi Dimana ini mempunyai 3 sifat ya eselon lalu yang tereduksi menjadi mempunyai 4 sifat Yang sudah kita bahas pada video sebelumnya ya teman-teman semua Oke, langsung aja kita ubah si J menjadi eselon terlebih dahulu Pertama-tama kita akan membuat si bilangan 1 ini menjadi 0 Berarti barisan yang kedua akan kita kurangkan dengan barisan pertama kita bagi sama 2 ya Oke, supaya ini kan kita bagi 2 kan jadi 1 ya Terus 1 dikurangi 1, 0 Kalau jadinya kayak gitu Terus ini juga setengah ya teman-teman semua Berarti min 5 dikurangi sama setengah jadi min 11 per 2 Oke, mantap sekali Terus barisan pertamanya gak usah diapa-apain berarti tetap sama Selanjutnya kita akan membuat ini menjadi 1 Berarti barisan kedua kita kali sama 2 per 11 aja Lalu kita kasih min disininya Ya, jadinya 2, 1, 0, 1, 1, mantap Lalu ini akan kita ubah menjadi 1 Berarti barisan ke 1 kita bagi 2 ya teman-teman Terus jadinya 1, terus ini jadi setengah Ini tetap sama Dan yang terakhir Eh, udah Ini sudah memenuhi matriks S alone ya teman-teman semua Karena apa? Kita lihat Barisan terkiri tak 0 adalah 1 Sudah terpenuhi ya Oke Dan di bawahnya agak lebih ke kanan Nah ya, ini lebih ke kanan ada daripada sini Lalu di bawahnya 0 adalah 0 Oke, mantap Berarti ini sudah menjadi si S alone Kalau misalnya kita ingin merubah menjadi S alone tereduksi Maka si setengah akan kita ubah menjadi 0 ya Kita ubah aja disininya Berarti barisan pertama kita kurang aja dengan Barisan kedua kita bagi 2 Ini kita bagi 2 kan jadi setengah ya Terus ketika kurang deh sama dia gitu Hasilnya akan jadi 1, 0, 0, 1 Nah, kalau udah seperti ini Berarti sudah memenuhi ya Paling kiri 1 Dan di atasnya 1 tuh semuanya Unsurnya ialah 0 Nah, di atas 1 terkiri ini ya Berarti ini termasuk S alone Tereduksi Gampang kan? Ya lah kan baru matriks 2 kali 2 Kita cobain yang ini Kita cobain yu 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 Pertama-tama kita akan membuat ini menjadi 0 ya Berarti barisan kedua kita tambahin aja sama barisan pertama Ya, minus 1 tambah 1, 0 ya Berarti jadi seperti ini Barisan pertama gak usah diapa-apain Berarti tetap sama aja Nah, macam tuh Lalu ini ditambah Ini jadi 1 Ini jadi 10 Lalu barisan ketiga Tinggal kita kurangi dengan barisan pertama Kita kali sama 3 ya Supaya 1 kali 3, 3 ya Terus ini jadi 0 Kalau misalnya dikurang Oke Kalau kita hitung ini Min 10 10 Terus 20 Lanjut teman-teman Karena eselon pengen terkirinya itu 1 Berarti ini kita ubah jadi 1 ya Barisan kedua kita kasih min Ya ini min ya Min barisan kedua Berarti Akan menjadi seperti ini dia matriksnya 1 1 1 Min 2 8 0 1 Min 1 Min 10 Nah, mantap Lalu barisan ketiga Ini akan kita ubah jadi 0 ya Karena di bawahnya 1 itu Harus 0 ya Teman-teman semua Karena dia lebih geser ke kanan Oke Caranya seperti apa? Caranya adalah Barisan ketiga Kita kurang dengan 10 barisan kedua Ya Supaya ini kalau misalnya kita kali 10 kan Jadinya kan min 10 nih Terus Min 10 Min dari min 10 Jadi 0 gitu ya Disini 0 Kita tulislah Berarti hasilnya 0 0 Min 120 Oke Apakah Ini Sudah menuhi matriks eselon Teman-teman Sepertinya Belum ya Karena ini masih 120 ya Berarti ini kita kali aja Sebarisan ketiga Dengan min Lalu kita bagi dengan 120 Nah Kalau bentuknya kayak gini Sudah memenuhi ya Dia eselon ya Karena apa? Karena Kita lihat Barisan terkiri Yang tak 0 adalah 1 Lalu dia Makin ke bawah Makin geser ke kanan Dan di bawahnya 0 itu harus 0 gitu ya Mantap Berarti ini adalah Matriks eselon Bagaimana dengan Matriks eselon Tereduksi Berarti kalau eselon tereduksi Kita akan merubah ya Di atasnya si angka 1 Menjadi 0 Berarti ini kita ubah jadi 0 Ini kita ubah jadi 0 Oke Kita lanjutkan caranya disini Caranya adalah Barisan pertama Kita kurang aja langsung dengan barisan kedua Supaya 1 kurang 1 0 Ya Berarti ini jadi seperti ini 1 0 Min 1 Min 18 Ya Lalu barisan kedua kita apain nih Supaya ini menjadi 0 nih Kita kali aja ya Si barisan ketiga dengan 10 Lalu kita tambahin ya Sama si barisan keduanya Berarti gini Barisan kedua ditambah 10 barisan ketiga Kenapa disini saya kasih tambah Karena disini min ya Berarti Kalau misalnya min 10 ditambah 10 Jadinya hasilnya 0 Oke Berarti 0 1 Min 1 0 Terus barisan ketiga Nggak usah kita apa-apa Berarti tetap sama Apakah sudah memenuhi Bahwa dia eselon tereduksi Sedikit lagi Karena di atas 1 Yang paling terkini adalah 0 Ini masih ada angka 18 Disininya Berarti tinggal kita hilangkan Dengan Kita lanjut disini aja ya Dengan barisan pertama Dikurang Dengan barisan ketiga Dibagi dengan 18 Ya teman-teman Jadi kalau misalnya Si dia kita kali sama Eh kita bagi sama Eh apa ya Gini Gini Barisan pertama Kita tambah Dengan 18 Barisan ketiga Nah gitu maksudnya ya Berarti ini kan jadi 18 Terus kita tambahin sama ini Jadi 0 Gitu ya Hasilnya terakhir adalah 1, 0, min 1, 0 0, 1, min 1, 0 Terus 0, 0, 0, 1 Oke Kalau misalnya matrix sudah berbentuk Kayak gini Berarti sudah memenuhi bahwa Dia adalah matrix eselon tereduksi Ya karena sifatnya Sifatnya itu nambah 1 ya Di atasnya 1 terkini adalah 0 Ini di atas 1 terkini adalah 0 Mantap Lanjut Sekarang yang matrix bagian L Teman-teman Pertama-tama Kita akan merubah si 2 menjadi 0 Caranya gampang Barisan kedua kita kurang aja Dengan 2 kali barisan pertama Ya Pokoknya di mana ada angka 1 Kita kali aja dengan yang pengen kita kurang gitu ya Gampang buat kan Maka hasilnya jadi 1, 0, 2, 4, 0, 3 Terus ini menjadi 0, 1, 2, 3, 0, 2 Oke Mantap Lanjut Berarti barisan ketiga kita apain ya Teman-teman semua Mantap nih Ini kan 1, 2, 2, 4 Itu kan Kelipatan 2 ya Kita kurang aja Jadi sama ini ya Berarti Barisan ketiga kali 2 dulu Terlebih dahulu Nah Dikali 2 Baru kita tambah Dengan barisan pertama Eh barisan keempat Kalau ditambah jadi nambah dong Jadi 2 tambah 2 4 dong Nggak 0 Oke Kita kasih min disininya Berarti hasilnya 0, 0, 0, 0, 1, dan 1 Terus barisan keempat Sama kayak ini rumusnya Barisan keempat dikurangi 2 barisan ketiga Ya Jadi mereka tuh sama ya Cuma kita bolak-balik aja Kenapa nih barisan ketiga kita tulis duluan ya Karena dioperasikannya pada baris ketiga gitu ya Berarti ini hasilnya juga sama Nah Seperti itu Apakah ini sudah memenuhi matriks eselon Teman-teman Belum ya Karena Si 1 Nggak geser ke kanan ya Kita geser aja Berarti ini kita kurang aja ya Karena sama Barisan keempat kita kurang barisan ketiga Ya Berarti jadinya 1, 0, 2, 4, 0, 3 Waduh Hampir nabrak Terus 0, 1, 2, 3, 0, 2 Terus 0, 0, 0, 0, 1, 1 Dan ini kalau kita kurang Jadi hasilnya 0 ya Karena mereka sama Nah Kita cek Apakah matriks ini sudah memenuhi eselon Terkiri adalah 1 Oke Sudah memenuhi Terus dia makin ke bawah Makin ngegeser ke kanan Di bawahnya 0, 0 ya Terus ini juga di bawahnya 0 semua 0 Di sini 0 Oke Oke Berarti ini sudah termasuk matriks eselon Terus kalau bisa tereduksi kan Di atasnya 1 terkiri kan 0 ya Ini 0 Terus di atasnya 1 terkiri juga 0 Oke Berarti dia sudah termasuk matriks eselon tereduksi juga Berarti kita nggak usah ngitung lagi Oke Mantap Lanjut ke matriks M Kita ubah aja si 1 menjadi 0 Dengan cara kita kurang dengan barisan pertama Nah gitu ya Maka hasilnya adalah 1 1 2 0 3 0 1 Lalu 0 0 0 0 2 4 0 4 Terus yang ini Kita kali dengan Barisan ketiga Kita kurang dengan 2 dikali barisan per Barisan keempat aja teman-teman nih Barisan ini Apa sih aku ngomong ini Kita kurang aja dengan 2 kali barisan pertama ya Oke sorry agak belibat ya Jadi hasilnya Yalah 0 0 0 0 0 1 2 Terus Yang barisan keempat Karena barisan keempat Sama barisan kedua ini sama ya Bisa kita lihat Berarti kita kurang aja Dengan barisan kedua Terus tinggal kita ubah Si 2 menjadi 1 Karena harus 1 terkirinya Berarti barisan kedua Kita bagi aja dengan 2 Hasilnya akan menjadi Seperti ini 1 1 2 0 3 0 1 Terus ini kita bagi 2 ya 1 2 0 2 Gitu jadinya Terus ini gak usah kita bapain Berarti tetap sama Eh Kurang Nah mantep itu Pokoknya kalau misalnya Kalian ingin mengerjakan Sebuah matriks Ya kita Kalian ubah-ubah Dengan operasi beras elementer Ini rumusnya itu Yang kayak gini Gak harus sama Jadi setiap orang kan Punya logika yang berbeda Jadi setiap orang juga Punya jawabannya berbeda Kalau ini berdasarkan Logika saya Gitu ya Kalau kalian punya logika Yang lebih cepat Wah mantep tuh berarti Oke kita cek disini Terkiri adalah 1 Mantap ya Terus semakin ke bawah Makin ngegeser ke kanan Oke Di bawahnya 0 adalah 0 Oke ini 0 semua Terus dia Berarti ini termasuk Ecelon ya teman-teman Matriks Ecelon Terus kalau misalnya tereduksi Di atas 1 terkiri kan 0 ya Ini 0 Sini juga 0 Oke berarti dia sudah Juga termasuk Ecelon tereduksi Berarti seperti ini Jawabannya Semoga teman-teman Mengerti apa yang saya sampaikan Terima kasih teman-teman semua Dan sampai jumpa Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman